Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sudahkah anda menanam hari ini? Ingat menanamnya secara organik Ini yang tomat kemarin kita tunjukkan Belum kita tanam sampai tinggi-tinggi Sekali Maka kita akan tanam Sambil menanam kita Sambil bercerita tentang Soil food web Akar tanaman Bismillahirrahmanirrahim Iya Panjang Dan lebar Akar tanaman adalah Tempat Hidup dan berkembang Biaknya mikroorganisme Yang berupa Bakteri dan jamur Nah ada Dua yang dominan Yaitu bakteri dan jamur Akar tanaman Jadi Tempat inilah yang menentukan Sehat Subur Dan produktifnya Sebuah tanaman Jika akarnya Banyak Maka kehidupan Bakteri dan mikroorganisme Akan semakin banyak juga Semakin banyak Semakin lebar Semakin banyak Semakin Lebar juga Kehidupan Makhluk halus Yang ada di Dalam Tanah Yang mereka itu Bersimbiosis Mutualisme Dengan tanaman ini Ceritanya Ada nanti Panjang sekali Sementara kita Cuma Memperlihatkan Saja bahwa Yang selama ini Kita taunya itu Tanaman Hidup dari pupuk Dari siraman Padahal yang paling penting Padahal yang paling penting adalah Mikroorganisme Bakteri dan jamur Mereka lah yang Nantinya Menyediakan Makanan Bukan pupuk Tetapi pupuk Atau kompos yang kita berikan Akan diolah oleh mereka Dan akan menjadi Makanan bagi Tanaman Hubungannya Mikroorganisme Bakteri dan jamur Terhadap tanaman Nanti kita Di video selanjutnya Akan kita coba Pelajari lagi Karena itu sangat Sangat Panjang dan lebar Dan itu Hal yang Sangat-sangat penting juga Menurut Dokter Ilen Ingham Masih Belajar Kepada Mikrobiologis Dari Amerika Ibu-ibu Itu Kenapa kita cabut Ya karena mau kita tanami yang lain Tanaman Bayam kita udah banyak Sementara ini kita cabut Nah bagaimana Supaya akar tanaman Bisa Semakin banyak Supaya kehidupan Di dalam tanah Semakin banyak juga Tanahnya dibikin Gembur Bagaimana tanah Cara membuat tanahnya Supaya gembur Perbanyaklah Kompos Sudah itu aja Kuncinya Kompos lagi Kembali lagi ke Kompos Bismillahirrahmanirrahim Kembali lagi ke Kompos Nah ini di atas ini Bedangan ini 100% Ya enggak lah Kecampur tanah Dikit-dikit Tapi yang kita hambalkan Disini adalah Kompos Pure Kompos Kohi sapi yang udah lama Bercampur dengan Sekam Ini kita tanam Disini Ini belakang udah Ditanam Udah Tadi udah disiram Ini kedek terlalu Dekat dengan Pohon papaya Supaya biarin Ini 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 Dekat dengan Dekat dengan Dekat dengan Bapak Apa salah satu bahan yang kita gunakan untuk membuat kompos ya ini cabutan-cabutan rumput itu kita kumpulkan daun-daun kering kita kumpulkan kemudian ditempatkan di manalah di pojokan kumpulkan terus ditumpuk dilembabkan atau disiram nanti lama-lama akan menjadi kompos jadi dari alam kembali ke alam lagi akhirnya hasil yang diperoleh kita yang memanfaatkan nah nanti dari hasil itu dari sisa pemanfaatan kita kita kembalikan lagi ke alam kulit buah seharusnya itu masuknya ke tempat pengomposan ini tapi kadang-kadang kan kita cuma lempar ber sama lah nanti kan disitu juga akan terproses oke gimana nih ngek enek pokoknya setiap hari kalau bisa setiap hari semai supaya bisa tanam setiap hari dan pada akhirnya bisa panen setiap hari itu bro oke pohon mimba rencana ditanam lang sawah cici terus nganti tinggi kayak gini pohon mimbanya kalau ditanam ke sawah tinggal disiram pakai gembor dulu supaya segar dimandikan dimandikan nah kalau kita sebenarnya punya air cucian beras yang sudah dicampurin molase seharusnya buat nyiram ini besok lah untuk memberikan tambahan mikroorganisme plus sumber energinya karena molasnya itu sebagai sumber energinya air cucian berasnya itu sebagai sumber mikroorganismenya kalau nggak salah itu laktobasilus apa ya apa itulah kalau mendalami dunia pertanian organik itu ilmunya sangat-sangat dalam rumit mempelajari hal-hal yang halus ini jeruk bali yang ada di depan rumah sana yang tadinya di planter bag karena sudah cabangnya banyak seperti ini ini sudah muncul tunas-tunas baru lagi banyak maka harus kita pindahkan supaya perkembangannya optimal kalau dibiarkan di planter bag nanti akan lambat karena medianya itu kan cuma sedikit ini mudah-mudahan nanti tumbuh sehat dan berbuah jeruk bali yang besar oke demikian sekitlah sinfo tentang kehidupan makhluk halus yang ada di dalam tanah yang pusatnya ada di perakaran tanaman selanjutnya kita akan bahas tentang simbiosis mutualisme antara mikroorganisme yang berupa bakteri dan camur terhadap tanaman semoga ada manfaatnya terima kasih di nonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih